Pemirsa, kesiap siagaan bencana di Kabupaten Pati dinilai masih kurang oleh Komisi EDPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal itu terlihat jika penanganan kebencanaan selama ini baru bersifat pasca bencana. Penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Pati belum lama ini menjadi kemenangan Pemproh Jateng melalui balai besar wilayah sungai dalam penanganan sungai. Mengingat terkait banjir, pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Pati adalah soal penanggulangan banjir yang bersifat preventif, ialah normalisasi sungai Simo dan sungai Juwana. Sungai Simo tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan sungai Juwana merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui balai besar wilayah sungai BBWS Pemali Juwana. Anggota Komisi EDPRD Jawa Tengah, Muzin, menuturkan kebencanaan di Pati memang butuh penanganan matang dan serius. Menurutnya, selama ini penanganan bencana di Pati memang belum bersifat preventif. Kebanyakan masih berupa penanganan pasca bencana. Selaras dengan kebijakan Pemprov, pihaknya berencana untuk mendorong pemanfaatan sudiatan sungai Simo yang ada di wilayah Pati Selatan untuk menampung air, baik berupa embung maupun waduk. Hal itu tidak hanya efektif pada saat debit air yang tinggi, juga bermanfaat pada saat kondisinya sedang musim kemarau. Meskipun terlambat ya, tapi kita melihat lebih dekat bagaimana kesiap-siagaan dari pemerintah waduk Pati, terutama BBPD di waduk Pati. Ada teman-teman dari Dapil Pati yang hadir, Pak Indro, ada saya, kemudian Pak Aziz. Terkait dengan kebencanaan di Pati kan butuh persiapan lebih matang ya, lebih serius gitu. Dan akhirnya hari ini hadir beberapa WD yang terkait tentang kebencanaan, karena di Pati ini problemnya saya kira dari tahun ke tahun kematikan. Banjir, kemudian kekeringan, dan puting beliau. Ini dalam waktu cepat kami dari DPRD Pati khususnya yang Dapil 4 ini akan mengadakan pertemuan pada saat gunungan Pati pada awal Maret besok untuk membahas lebih konkret terkait dengan hal-hal apa yang kiranya bisa memberikan solusi terkait dengan tiga problem bencana yang ada di Pati itu. Kalau yang selama ini kan sifatnya masih belum preventif. Tentang Pak Kalijwana, jadi Kalijwana ini bagaimana penanganan dari sisi penyelesaian normalisasi Kalijwana melalui kebijakan APBN melalui BBBS ya. Ini saya kira harus tuntuk, makanya kita sepakat besok awal Maret kita akan mengundang juga dari teman-teman DPRD dan provinsi agar ada kebijakan anggaran yang lebih maksimal dari APBN melalui Bani Besar wilayah Sungai Juwana. Selain itu, mengenai problem gundulnya pegunungan gendeng yang disinyalir menjadi penyebab banjir dan kekeringan di Pati bagian selatan, Komisi EDPRD Jawa Tengah menyebut satu di antara penyebabnya ialah keberadaan aktivitas penambangan di sana sehingga pihaknya akan berkonsolidasi bersama Pemkap Pati hingga Pemprov Jawa Tengah.